Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenakar memberikan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 kepada pekerja buruh. Tahun ini untuk pertama kalinya Kemenakar menggandeng PT. POS Indonesia dalam penyaluran BSU. Sebagai salah satu BUMN, PT. POS Indonesia berusaha menjalankan amanah dari pemerintah. Setelah sukses menyelesaikan penyaluran bansos dari pemerintah melalui Kemen Sos RI, mulai dari BST, Basos Sebako, BLT Migor hingga BLT BBM, penyaluran bansos berupa uang tunai dari Kemenakar kali ini menambah portofolio POS Indonesia. PT. POS Indonesia yang digandeng Kemenakar untuk menyalurkan BSU tahap tujuh ini berkomitmen menyelesaikan penyaluran BSU lebih cepat dari target yang disematkan pemerintah yaitu 14 hari atau 2 minggu. Nah nantinya penerima ini akan datang ke kantor kita dengan menunjukkan KTP gitu ya, nanti disana akan dilakukan proses mengecekan. Atau tadi yang seperti saya sampaikan, penerima bisa mendownload aplikasi POS PAY, nanti dari sana mereka bisa mengecek bahwa mereka, apakah mereka penerima dari bantuan subsidi upah ini. Sebelumnya BPJS Ketenaga Kerjaan menyerahkan data 5.099.915 calon penerima BSU kepada Kemenakar pada 6 September lalu. Data tersebut telah diverifikasi dan divalidasi. Dari data calon penerima BSU, Kemenakar telah menetapkan sebanyak 3,6 juta tenaga kerja yang terdaftar menerima BSU dapat mencairkan haknya melalui kantor POS di seluruh Indonesia. BSU diberikan sebesar Rp600.000 kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenaga Kerjaan yang berlaku hingga bulan Juni 2022. Tanggal 2 November 2022 seluruh kantor POS Indonesia serentak menyalurkan BSU. Salah satunya kantor POS Depok Jawa Barat yang masuk dalam wilayah kantor POS Flora. Penyaluran BSU di Depok dialokasikan untuk 9.156 pekerja calon penerima BSU. Untuk mekanismenya, yang pertama penerima itu bisa datang langsung ke kantor POS untuk pencairan dana. Terus yang kedua, kami juga bisa datang ke instansi atau mungkin itu pabrik, atau mungkin itu industri, atau mungkin tempat usaha. Yang sekiranya penerimanya banyak, kami akan datang ke sana untuk bisa mencairkan BSU ini. Para calon penerima BSU adalah tenaga kerja aktif yang bekerja di jam kerja. Dalam kaitan ini, PT POS Indonesia pun telah menerapkan kebijakan untuk membuka layanan hingga malam hari, bahkan hari libur. Dengan strategi ini, layanan untuk pembayaran BSU ke penerima dapat teratasi. Setelah sebelumnya, para calon penerima BSU mengisi data dalam aplikasi POS Pay. Saya cek, masukkan nomor NIC saya, kemudian keluar, Alhamdulillah. Kemudian saya download POS Pay, masukkan data-data. Di situ ada paling kanan tombol pencet di situ, terus masuk ke lambang kemeneg ya. Kita daftar di situ, kita isi semuanya, ada data-data. Habis itu, nanti selesai data, kita dapat langsung podenya, QR-nya. Meski nilai BSU tidak begitu besar, namun bagi para penerima sangat bersyukur. Lantaran BSU dirasa dapat membantu biaya kebutuhan lainnya, seperti sekolah anak. Diharapkan, bantuan kemenaker kali ini dapat berjalan lancar. Semua pihak yang terkait juga diminta terus mengawasi proses pencairan, mencegah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahgunakan bantuan. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV